Banjir kritikan keputusan RT Thay didukung tokoh ternama. Arsenal didesak temukan cara tuk singkirkan Man City. Keper andalan The Gunners jadi jalan raksasa Bundesliga. Meski menang, Arsenal dihantui kabar buruk. Poin penuh yang diraih Arsenal saat melakoni lagatan yang ke Goodison Park dalam lanjutan pertandingan pekan kelima Liga Inggris harus diwarnai dengan cedera pemain kunci Gabriel Martinelli. Seregkir asal berhasil itu di-backup cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-24. Tak membuang waktu, selesai pertandingan Mikil Arteta pun langsung memberikan tahu soal kondisi cedera Martinelli. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku khawatir dengan kondisi anak kasunya tersebut. Gabriel Martinelli merasakan sesuatu di hamstringnya karena harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bucar Arteta seperti dilaporkan futbolan. Meski belum diketahui berapa lama Martinelli akan absen, namun hal ini jelas menjadi hal yang sangat merugikan. Terlebih sebelumnya beberapa nama lain seperti juri yang timbar, Thomas Partey dan Muhammad Elneny sudah lebih dulu masuk ke ruang perawatan. Banjur kritikan keputusan Arteta didukung tokoh ternama Ian Wright mendukung kebijakan rotasi keeper yang dilakukan Mikil Arteta menyusul penampilan David Raya yang solid dalam debutnya melawan Everton. Sebagaimana diketahui, Arteta memasukkan David Raya di dalam tim untuk pertama kalinya dan tidak banyak melakukan pekerjaan saat menghadapi serangan Everton meskipun terlihat tenang terutama saat menguasai bola. Kenanti demikian, Ian Wright berharap Aaron Ramsdale dapat kembali dimainkan untuk pertandingan Liga Champions melawan PSP Indofen dan juga Tottenham Hotspur di Premier League. Hal utama adalah bahwa mereka tidak berbeda dalam cara mereka melakukannya. Kita lihat saja musim ini bagaimana hasilnya. Dua keeper top di tim yang sama akan memperbutkan semua penghargaan dan melihat bagaimana dia menyeimbangkannya, itu akan menarik. Kata Wright Di samping itu, berbicara kepada Premier League Productions, Wright memperkenalkan bahwa Ramsdale lah yang akan bermain pada hari Rabu melawan PSP. Kemudangan bersejora Arsenal diwarnai kritikan pedas pada pemain kunci. Meski Gabriel Jesus telah fit, Mikkel Arteta tetap memilih mempercayakan NKTIA sebagai starter pada pertandingan melawan Everton. Tandang ke Goodison Park, Arsenal unggul penguasaan bola, akan tetapi NKTIA direpotkan oleh back milik Everton. Karena itu pemain sepak bola berusia 24 tahun ditarik keluar dan digantikan oleh Gabriel Jesus di menit ke-66. Berbicara kepada Premier League Productions, Alan Shearer mengatakan NKTIA bukan striker elite. Menurutnya, dia bukan striker top yang dibutuhkan oleh Arsenal untuk mencapai level berikutnya. Alan Shearer tegaskan kritikan-kritikan akan terus menghiasi NKTIA, karena ketika mendapatkan kesempatan, ia belum bisa membuktikan kualitasnya sebagai seorang striker. Sejatinya, Gabriel Jesus dan NKTIA adalah dua striker yang ada di set Mikkel Arteta saat ini. Tetapi semuanya bisa menjadi masalah jika keduanya absen atau NKTIA masih kesulitan mencetak gol. Situasi ini pun bisa memaksa Arsenal harus membeli striker baru di bursa transfer Januari 2024. Apalagi jika klub sepak bola asal London Utara ada dalam perburuan gelar Liga Inggris dan lolos ke-16 besar Liga Champions. Keeper legendaris Arsenal tak terima posisi Ramsdale direbut Secara terang-terangan, David Simon mengaku tak terima dengan keputusan Mikkel Arteta yang melakukan rotasi di posisi penjaga gawang The Gunners. Diketahui posisi Ramsdale digantikan oleh David Raya pada Liga melawan Everton. Debut David Raya pun berlangsung positif karena keeper timna Spanyol itu sukses mencolatkan Clemset dalam kemenangan tipis 1-0 The Gunners atas Everton. Meski tampil cukup baik pada laga debutnya, naiknya jabatan Raya sebagai keeper nomor 1 Arsenal tuai kritikan. Menurut Simon, Raya seharusnya hanya main di ajang cup competition seperti Piala Liga, Piala FA atau Liga Champions. Sementara untuk Liga dengan durasi panjang seperti Premier League, posisi keeper nomor 1 tetap harus dihuni oleh Aaron Ramsdale. Arsenal didesak temukan cara untuk singkirkan Man City Janu Red memperingatkan Arsenal bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Manchester City jika mereka serius untuk mengakhiri penantian mereka selama 20 tahun untuk meraih kelar Premier League. Perlu diketahui, Arsenal menghadapi hujan berat dengan pertandingan melawan PSV Endopen dan Tottenham Spur gelang seminggu ke depan. Jika tim Aslan Mikkel Arteta dapat melewati pertandingan-pertandingan tersebut dengan baik, maka mereka boleh berharap dapat membangun momentum lebih lanjut saat menghadapi Burnmouth sebelum menghadapi Manchester City di Emerald Stadium pada tagawang 8 Oktober. Ketika pertandingan itu besar, tetapi saya tidak akan mengatakan pertandingan melawan PSV terlalu besar karena ini adalah pertandingan Liga Champions, ini adalah pertandingan pertama yang kami belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Kata Wright kepada Premier League Productions Sejatinya, Arteta belum pernah merasakan kemenangan atas Pep Guardiola di Premier League dan Ian Wright percaya bahwa tim lamanya harus menemukan cara untuk menaklukkan Manchester City yang meraih poin sempurna sejauh musim ini jika mereka ingin meraih hasil yang lebih baik dari musim lalu. Mulai terpinggirkan, keeper andalan The Gunners jadi incaran raksasa Bundesliga. Menyusul posisinya di Arsenal yang mulai digasar oleh David Raya, Aaron Ramsdell dilaporkan menjadi incaran raksasa Bundesliga Jerman yakni Bayern München. Situasi yang dialami oleh Ramsdell pun membuat masa depannya di Emirates Stadium kini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Di samping itu, secara mengejutkan, Arsenal berpotensi bakal melego Ramsdell pada bursa transfer Januari nanti. Kondisi itu pun langsung dimanfaatkan oleh Bayern München, yang kebetulan memang memerlukan sosok penjaga gawang baru sebagai penerus dari Manuel Neuer. Diketahui posisi keeper nomor 1 di Rotten sendiri saat ini ditempati oleh 7-0-Ray yang berpumahnya bisa dikatakan kurang begitu impresif dan juga usianya sudah mengejak 35 tahun. Sosok Ramsdell yang baru berusia 25 tahun sendiri dinilai bisa menjadi penerus tepat bagi Neuer. Dan itulah sebabnya Bayern mulai memantau situasi sang keeper di London. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gainers Peace. See you Gainers! Sub indo by broth3rmax